Halo guys balik lagi dengan gue Anugra Satria kali ini gue bakal melanjutin game last day on Earth survival ya guys ya dan kali ini gue bakal nge-read lagi ya guys ya dan nge-read gue ini yang pertama di season 15 guys Oke guys langsung saja guys kita lihat gue bakal mendapatkan best yang seperti apa ya guys ya pokoknya sedikasihnya kefir lah guys ya kita terima guys Nah oke guys jadi gue kali ini mendapatkan best itu namanya itu Tamara ya guys ya wah ini nampaknya ini yang punya ini cewek ini ya guys ya dan bestnya ini kelihatannya sih cantik ini ya pokoknya kita lihat saja ya guys ya pasti penasaran kan kalian ya dengan best si Tamara ini guys Hai nah oke guys seperti biasa enggak after rasanya kalau kita tidak mereviewnya dari luar dulu ya guys ya oke seperti biasa guys gue bakal puterin dulu ini ya bestnya jadi bestnya itu ya cukup kecil ya ayam ya mungkin sih ini punyanya cewek juga ya ya mungkin saja dia juga males ya untuk menata bestnya guys ya jadi dari luar itu kondisi bestnya itu seperti ini guys tidak terlalu gede-gede banget ini sih ya bisa dibilang ya ini sih cuman melanjutin sedikit doang dari awal best Hai yang awal sendiri yang awal sendiri itu guys ya awal sendiri bermain last day on earth itu guys nah oke pertama-tama kita unboxing dulu pick up nya ya guys ya oke nampaknya kosong ya guys ya oke lah langsung saja ya bakal gue bedah-bedah ini ya dalamnya ya guys ya kita ambilin barang-barang yang kita butuhkan guys nah oke mungkin bakal gue lakukan dari sebelah sini ya guys ya dan ini temboknya nah ini rata-rata juga masih yang level dua ya guys ya yang yang pakai paint plank itu guys lah oke jadikan seperti apa yang gue katakan kan ini base awal mula bermain ini guys dan kita hancurkan lagi di sebelah mana ini guys ya enaknya ya oke mungkin di sebelah sini saja ya Nah seperti ini kita hancurkan dulu pokoknya kita bukain saja ya guys ya terlebih dahulu lah tembok-temboknya seperti ini guys jadi kondisi besenya itu seperti ini ya guys ya bisa kalian lihat sendiri ya tamara best Oke bagi kalian yang sekiranya ngerit teruk kemudian ketemu dengan tamara best guys kalian bisa menyimak video ini sampai habis 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 ya guys ya Oke dan disini ada zombie-nya bakal gue bunuh pakai katana saja guys ya Oke dan gue disini cuman ngebawa shotgun kemudian ada katana sama hammer guys aduh hampir mati gue ya nah ini kan habis ini ini rontok ini guys armor gue ya Oke biar rena shotgun gue juga mau habis Hai nah ini box yang kedua ya guys ya tadi box yang pertamanya sudah gue hancurin Oke mungkin langsung saja yang di dalam ini guys kita lihat apa saja isinya kita cek guys isinya ya apa saja ini ya waduh ini keluar lagi nih guys zombie-nya ini lelah kan waduh habis guys bentar-bentar santui-santui kita pancing keluar disini tadi ada spike trap guys lah mending kita puter puterin aja guys disini ya guys ya itu kan armor gue soalnya ini hancur guys jadi sangat berbahaya ini ya mending gue puter puterin aja guys dia guys disini guys nah seperti itu sampai dia mati semua ya guys ya karena ini kalau kalau semisal gue lawan juga wah ini rawan ini Nah kalau kalau kita mengandalkan spike trap seperti inilah ini bisa jadi senjata kita guys ya inilah enaknya best kalau semisal kita ngerit di bestnya itu terdapat spike trap guys enaknya itu ya seperti ini ya guys ya jadi semisal senjata kalian itu juga juga bisa utuh kemudian armor kalian kemudian juga heal kalian ya oke sudah mati semua guys zombie-nya ya tinggal satu box lagi nih yang belum gue hancurin ya semuanya sudah tinggal satu box lagi guys nah ini box yang terakhir kita unboxing juga guys oke mantap oke kita review dari box yang pertama oke dari isinya sih di box pertama ini cuman friends doang ya yang gue ambil kemudian lanjut box kedua lah di box kedua ini isinya ini lumayan guys di sini ada m16 ada bandage ada kupon red yellow yellow coupon sama green coupon ya guys ya dan ada satu sersan card guys kita ambil kemudian di box yang ketiga ini kita lihat juga isinya lah ini mantep ini guys ini sih kalau bisa ini gue ambil semua ini guys ini mantep inilah seperti itu ya untuk makanannya yang sisa ini kita makan saja ke semuanya oke gue bakal taruhin dulu bareng-barengnya di motor gue ya guys ya biar mas biar ada slot lah ya di tas gue karena masih ada dua box lagi yang belum gue unboxing guys isinya lah ini batu ini gue ini foto ini guys untuk upgrade base gue guys terutama temboknya ya guys ya karena masih ada tembok yang masih level dua ya guys ya gue ini otw guys guys gue ini ini mau semuanya mau tembok level tiga ya ya guys ya atau tembok oa Oke lanjut ini box yang keempat jadi isinya itu ya seperti ini ya guys ya 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 bisa dibilang gampang sih ini ngeritnya ya justru ini mungkin best tergampang yang pernah gue dapatkan ya guys ya yang pernah dikasih sama si kefir enggak masalah guys pokoknya kita terima sajalah ini meskipun gini doang ini lumayan guys isinya ya bisa buat tambah-tambah guys nah ini kan inventory gue penuh lah ini untuk PUC nya gue jadikan saja ke bandage ya guys ya lah seperti ini pokoknya ini kita jadikan dulu semuanya biar ada slot lagi karena di box yang kelima ini atau yang ke terakhir nih ada guys loh kok tiba-tiba kok kok malah keluar zombie-nya guys padahal gue ini enggak ngapa-ngapain anjir wah ini mati nih gue oke oke hampir saja gue mati padahal gue enggak ngapa-ngapain anjir gue 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 cuman bikin bandage doang noise nya itu bisa bertambah guys aneh anjir oke guys seperti biasa ya guys ya pokoknya ini kita ajarin dia muter-muter guys seperti ini ya guys ya biar enak ya ya ini meskipun rada-rada ngelek ini guys tapi gue ya kalau kalau zombie-nya banyak gini waduh HP gue ini ngelek guys pasti ini nah seperti ini guys pokoknya kita ajarin dia muter-muter guys awas meskipun ngelek gue bakal bikin video semaksimal mungkin ya guys ya supaya kalian itu tahu ya guys ya best yang bakal kalian rate itu seperti apa dan gue ini target gue ini mau reputasi gue itu yang di DC Rider itu sampai 200 ya guys ya sampai Max dikarenakan reputasi gue belum Max semuanya guys dia mantap sudah mati semua dia ya kita lanjutkan ngerit kita ya guys ya enak-enak ngerit eh zombie-nya datang Hai nah dengan gini kan kita kita jadi punya slot ya guys ya oke bentar ini bensinnya ini gue taruh dulu di motor guys lumayan itu bensinnya itu nah ini sambil kita taruh saja disini guys Hai jadi biar kalian itu tahu ya guys ya kalau semisal kalian itu kepengen ngerit nah kalian itu harus kalau sudah keluar besreknya itu kalian itu juga harus sering-sering yang ini ya guys ya harus sering-sering mencari referensi besenya ya ya guys ya biar kalian itu tahu lokasi boxnya itu ada dimana semisal kalau kalian itu dapetnya itu box itu yang pokok pokok box guys apa itu base yang gede-gede gitu loh guys dan kalian itu juga biar nggak salah hancurin temboknya ya guys ya biar mantap lah ya Hai ini untuk bensinnya ini kita simpen dulu ya guys ya lah dengan gini kan kita masih memiliki satu slot guys nah ini kita bisa bawa satu lagi barang ya guys ya pokoknya ngerit itu harus gue maksimalin ya guys ya Hai pokoknya ada barang bagus saja lah udah langsung gue ambil nah ini mungkin paku saja ya karena gue kehabisan paku guys Oke mungkin cukup guys oke guys gue bakal balik langsung ke rumah ya guys ya gue bakal kasih imbalan dulu ke si rider-nya guys nah oke guys jadi gue bakal langsung kasih saja imbalan ke si rider-nya ya guys ya karena kan ngeritnya ini sudah ya guys ya oke ini enaknya ini kita kasih apa ya guys ya biar ya itu sampai bilang same true guys ya oke lah biar nggak kelamaan ya guys ya bakal gue kasih EC saja ya guys ya itu andalan gue itu guys kalau sudah mentok kelamaan EC saja gue kasihkan ke si rider-nya guys ntar gue ambilkan dulu ya elektronik sirkuitnya guys nah jadi EC2 elektronik sirkuit ya guys ya bagi kalian yang belum tahu ya guys ya ya tapi ya kebanyakan dari kalian ya pasti sudah banyak yang tahu ya guys ya apalagi kalian yang sudah lama bermain last day on earth guys tentunya oke langsung saja kita kasih langsung bilang same true dia oke terima kasih dan reputasi gue tadi masih 70 ya guys ya target gue sih full ya guys ya maksimal 200 reputasi ya guys ya oke guys mungkin videonya cukup sampai sini terlebih dahulu ngerit pertama gue di season 15 ya guys ya dan mendapatkan basic itu yang gampang banget ya guys ya oke guys dan jangan lupa loncengnya itu dinyalakan ya guys ya biar setiap ada video baru itu kalian itu bisa tahu ya guys ya video-video terbaru dari channel gue guys oke guys terima kasih bye